Pertempuran Sang Raja Kera melawan Dewa Iblis yang bangkit setelah ribuan tahun tersegel membuat Sang Raja Kera dan teman-temannya harus melawan para Iblis, gengs. Namun Dewa Iblis terlalu kuat untuk dihadapi sehingga nyawa mereka jadi taruhannya. Tapi mereka harus membebaskan bumi dari Iblis ini, gengs, meski resikonya mati. Sang Raja Kera juga harus melindungi si kecil ini yang hendak dimusnahkan dengan kekuatan ilmu hitamnya. Si Dewa Iblis ini pun langsung menyerangnya, tapi Sang Raja Kera menolak menyerah dan segera melindungi si kecil ini. Meski harus mengalami keskarat karena serangan yang besar, Dewa Iblis semakin tambah kuat setelah menyerap kekuatan dari orang ini, gengs. Dewa Iblis ini pun semakin brutal menyerang yang membuat si Raja Kera mengalami kematian. Tapi untungnya kekuatan suci menyelamatkannya dan membuat dia bangkit kembali hingga serangan Raja Kera meluluh lantakan Dewa Iblis ini.